Melonjol di PKP, siap, 86. Belakangan ini di Pore Sidrap beberapa waktu terakhir ini, yang paling menonjol adalah kasus penipuan online, melalui internet atau melalui SMS. Jadi dari tersangka ini, korban-korbannya tidak hanya di dalam Sidrap, tapi karena sudah menggunakan internet di luar Sidrap, ada di Pulau Jawa, ada di Pulau Sumatera, dan skalanya sudah skala nasional. Tersangka melakukan kegiatannya sehari-hari di sini. Ada satu TKP di Jalan Singa sini, menurut laporan informasi yang masuk, bahwa aktivitas di rumah ini memang sangat tinggi, kegiatan-kegiatannya. Di Sidrap ini memang menurut data, kegiatan-kegiatan penipuan online yang melibatkan atau menggunakan saran elektronik memang sangat tinggi. Penipuan-penipuan ini dilakukan dengan iklan-iklan yang dipasang, baik itu di internet maupun broadcast melalui handphone, sehingga mengakibatkan korban-korbannya itu tergiur, dengan iming-iming harga murah. Kita tunjuk untuk cek lokasi, asatukan kembali apa yang diinformasikan oleh P**** tadi, matbar di sana, lihat situasinya, kemudian laporkan kembali pada kita, dan kita bersiap untuk menuju lokasi. Paham semua ya? Bisa ya Pak Kasat, kita bergerak. Oke, kalau begitu, seperti bendera kita meraputi, tidak ada biru, tidak ada belanda, kita tolong. Dikumpulkan satu kepada kita. Kita satukan ya, biar semuanya clear ya. Kita ketahui bahwa HP itu semua anggota punya. Untuk apa? Untuk bisa menjaga dan meyakinkan kerasian daripada tugas yang akan saya lakukan bersama anggota. Nanti kita menuju jalan yang utama. Di ujung pojok-pojok jalan ini, kita sudah set spot-spot yang akan ditempatkan anggota untuk melihat perkembangan situasi. Kegiatan kita di lapangan bertindak berdasarkan laporan informasi. Saya mendisposisi laporan itu ke unit khusus saya, unit lapangan, unit kamlek, untuk melakukan undercover. Apa, Pak Raji? Hah? Apa, Pak Raji? Apa, Pak Raji? Apa, Pak Raji? Hah? Apa, Pak Raji? Wih, ini terdokor. Tunggu, Pak Raji. Bapak, lama-lama-lama kita ketemu. Masih, sudah tadi. Dia, pernah. Dia, itu, sengah itu, terangkap itu si kumang itu kuat. Kecurat, mah. Itu ada informasi dulu itu, waktu saya kasih tanganmu. Mana informasi juga, aset itu. Bah, itu yang kita bilang-bilang masalah hutang. Wah, hutang. Ada yang masalah uang reman. Itu ada hutangnya. Nah, di sana memang sudah ada anggota yang sudah mengamati beberapa jam yang lalu dan memang targetnya lokasi yang dimaksud cocok dengan informasi yang kita dapatkan. Tapi betul TKP-nya di situ, Kak? Iya. Sudah betul TKP-nya di situ? Sudah betul, kemudian. Saya sudah pengamatkan ini dari tadi. Sudah betul di TKP-nya, Mbak. Kira-kira kalau kita masuk, ada enggak BB yang bisa kita dapat di situ? Sebelum sampai di lokasi, saya sudah menginstruksikan kepada anggota untuk berkoordinasi dengan tokoh setempat. Agar ketika terjadi penindakan di lapangan, masyarakat sekitar tidak menjadi panik. Malam, Pak. Ada apa? Saya boleh ke dalam, Pak? Ke dalam nangkap? Aku banyak sekali, Pak. Ini kita ada... Sementara, Pak. Sementara, Pak. Ya. Berdasarkan laporan, ada aktivitas kegiatan penipuan di sini. Loh, kalau itu saya enggak tahu, Pak. Boleh? Nanti kita sama-sama saja. Saya mau tanggung jawab berdua ini. Oke. Yang mana kamarnya? Yang mana? Naik ke atas atau ke mana? Di atas, tidak lagi. Bisa, Ki. Buka, Ki. Buka, Ki. Apa ini? 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 Saya cuma telefon bar. Masih, masih on ini. Nggak, kita tahu apa. Kegiatan apa ini? Apa yang sudah bikin di sini? Saya enggak tahu, Pak. Saya enggak tahu, Pak. Rt sini masih pergi dulu, Rt. Kita lihat ini ada Mi Laptopnya. Ada Mi juga handphone-handphone-nya. Tahu? Maaf, Pak. Kalau ada warga saya yang begini, saya semua sekali tidak. Artinya, Pak, artinya kita sasihkan, Mi. Ini keadaannya begini. Memang seperti yang kita curigai. Kita lihat itu. Kita punya anu. Ini sementara kita amankan dulu. Awalnya kami agak sulit masuk karena mereka mencoba untuk menghalangi dengan dalih bahwa yang bersangkutan tidak berada di tempat dan setelah sampai lokasi ada banyak peralatan-peralatan yang digunakan untuk showbiz ini. Tentukan dulu modem-modem apa semua. Laptop, laptop, kan? Ini apa ini? Ini mesin yang diperlukan dulu, Pak. Ini saya asal pungut aja, Pak. Ini ada apa, Pak? Gampang, nanti dikantor. Dikantor dikantor dikantor. Tunggu dulu, Pak. Kok langsung pungut itu, Pak? Saya temukan dulu, Pak. Saya nggak tahu. Saya baru tadi pagi, Pak. Tiba, Pak. Saya nggak tahu, Pak. Tenang, nanti saya bawa ke juga kantor itu. Saya nggak tahu, Pak. Saya nggak ngerti, Pak. Saya baru tadi pagi, Pak. Tiba di sini, Pak. Kenapa kita keringatkan sekali, kan? Tidak, Pak. Tidak, Pak. Tidak, Pak. Masuk ke dalam rumah. Tingkah lakunya yang seakan-akan menutup-nutupi. Yang membuat kami semakin yakin bahwa yang bersangkutan menyembunyikan target kita. Pada waktu penggeledahan dan penggelewekan ini, tersangka tidak berada di rumah. Namun, berdasarkan informasi dari keluarga tersangka yang di rumah, maka kami bergerak ke lokasi kedua. Tapi itu kapan, Pak? Dari kapan, ya? Dari keluar dari tadi pagi, Pak. Dari tadi pagi? Dari tadi pagi jam ini. Jangan kita bohong-bohong itu? Tidak, Pak. Kenapa masih laptop nyalainya? Saya nggak tahu, Pak. Jangan begitu. Kita juga kalau kita tidak jujur itu, saya bantu kita itu. Jangan sampai kita juga terlibat nanti. Bagaimana 10-10? Ini sementara kita menuju sasaran ini. Minta tolong CB yang tadi harus sesuai dengan posnya masing-masing. Ketika kita melakukan pengembangan dari informasi tersebut, beberapa anggota melakukan surveillance. Kemudian sasaran itu kita pastikan bahwa antara si pemberi informasi, tersangka, rumah pelaku. Sampai jumpa di video selanjutnya. Terima kasih telah menonton!